Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin di video kali ini aku bikin garnis yang super simple dan gampang banget ini terbuat dari lobak dan juga kulit timun ada kecam panjang juga deng Oke tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke tutorialnya jadi pertama disini udah aku siapin lobak sudah dikupas dan sudah dicuci bersih kemudian disini aku bagi jadi aku tuh bikin tiga yang ganjil aja lah ya kalau dua sepi gitu kan jadi tiga aja kalau empat kebanyakan jadi mari kita buat nah setelah dipotong-potong disini aku bikin bulatan di tengah-tengah gitu ya teman-teman Nah setelah itu dibuang bagian pinggirnya jadi nanti tuh biar putih bunganya tuh lebih menonjol gitu kan ya kemudian kita rapihkan kalau misalkan masih kurang bawah ini masih kurang rapi tinggal dirapihkan lagi aja seperti ini ya teman-teman Nah untuk bagian tengahnya disini aku apa namanya bikin kotak-kotak gitu jadi dikasih garis-garis kemudian di garis-garis lagi berlawanan dengan arah supaya hasilnya kotak-kotak ah ini mah udah biasa lah ya teman-teman pastilah udah ngerti nah lanjut teman-teman kalau misalkan udah bagian tengahnya mohon maaf ya ini apa namanya telanannya aku ambil pasang-ambil pasang gitu soalnya aku kurang yakin itu kelihatan nggak sih kalau misalkan pakai telanan nggak pakai telanan gitu lanjut untuk bagian pinggirnya disini aku langsung aja ambil pisau garis yang bentuknya bergelombang gitu teman-teman atau kayak bergerigi ya terus kita dorong-dorong aja seperti ini dan sudah langsung jadi kalau misalkan masih belum nempel eh belum nempel salah atunya masih belum lepas langsung aja kita dorong-dorong kembali seperti ini dan kita lepaskan ini bisa dikasih pewarna ya teman-teman bisa dikasih pewarna-warna kuning warna pink cuman kali ini aku pengen yang polosan sama aja lah ya terus disini juga aku punya timun timunnya itu udah tidak terlalu bagus sih ya kalau bagian tengahnya jadi mau ambil kulitnya aja untuk teman-teman di rumah yang mau bikin nah ini tuh apa namanya kulit timun ini enggak bertahan lama ya jadi dipastikan bikinnya itu jangan dari semalam gitu kalau misalkan untuk pagi ya udah dadakan aja gitu dipotong-potong lalu kita ambil satu persatu yang lainnya sih kan dulu terus kita akan bikin rawis-rawis ya di bagian ujung kanan dan ujung kirinya seperti ini kalau sudah dibikin kita tusuk menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate itu mah gimana teman-teman mau pakai maksudnya kalau ukurannya mau panjang tuh pakai tusuk sate kalau misalkan mau pendek-pendek aja bunganya pakai tusuk gigi nah ini tuh perlu direndam jadi disini aku tusuk terlebih dahulu terus direndam merendamnya jangan kelamaan karena kalau kelamaan dia tuh kayak menutup gitu ya teman-teman jadi kayak kuncup gitu nah rendem dulu oke kalau sudah tinggal kita eh apa namanya pasang-pasang aja seperti ini indikasi kacang panjang dulu batangnya biar nggak kelihatan polos banget dan kalau sudah bisa langsung dipakai Oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di-share sebanyak banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment yang lakukan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih selamat menikmati